Presenter dan YouTube Boy William mengatakan pernikahan bukanlah yang utama dalam kehidupannya. Pernah gagal menikah dengan Karen Vendela dan kini dikabarkan dekat dengan Ayu Ting Ting, Boy William justru mengaku tidak ingin buru-buru mencari pasangan hidup. Presenter keturunan Tionghoa itu ingin mencari pasangan yang benar-benar tepat agar nasibnya tidak seperti mama dan papanya. Perceraian orang tuanya saat usianya 19 tahun menjadi pelajaran berharga untuk Boy William. Ya mungkin kalau nanti dapat pasangan harus cari yang tepat banget dan harus take it very 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 slow, dipikiran dengan sangat matang, supaya nggak repeat si Mr. Cash mengulangi kesalahan yang sama, ujar Boy, dilansir dari Tribun Seleb, Kamis, 9 November 2023. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada kayak melihat bahwa sebuah pernikahan itu is not the answer to life kalau aku sekarang. Boy William mengatakan, orang di sekelilingnya adalah sebagai contoh untuk kehidupannya. Mungkin dari segi mariage life, kehidupan pernikahan, aku ngeliatnya by example, dari contoh, kali ya. Dan aku melihat bahwa, for me personally, untuk aku sendiri, bukan buat orang lain, mariage is not the answer to life, pernikahan bukanlah jawaban atas kehidupan, ujar Boy. Pemain radio galau FM itu menyebut dirinya tak masalah jika tidak menikah. Kalau suatu saat dapat dan memang ditakdirkan untuk nikah, gas why not, cuman kalau nggak pun juga I think I'm okay, aku pikir aku nggak apa-apa. Mendengar jawaban Boy, Fena Melinda pun menyeletuk dengan pertanyaan apakah itu karena kegagalan pernikahan Boy dengan Karen. Ya itu juga jadi faktor, ada ketakutan. Igues, aku berpikir namanya orang nggak cocok ujung-ujungnya, mendingan jangan dipaksa, katanya.